Intro Pengurus Besar Naratul Ulama menerima kunjungan tamu kehormatan Panglima Marskal TNI Hadi Cahyanto di gedung PBNU Jakarta Pusat Disambut oleh Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Kiai Haji Saeed Akil Sirots bersama Sekjeng PBNU dan jajaran pimpinan PBNU lainnya Tujuan dari kunjungan ini dalam rangka silaturahim keluarga besar TNI dengan PBNU mengingat kesibukan dalam mengawal agenda lima tahunan yakni pemilihan umum Untuk silaturahmi aja karena sudah lama tidak ketemu terkait kesibukan saya melaksanakan pengamanan pilek dan pilpres ya apalagi pada waktu itu hampir 8 bulan kita melaksanakan dengan pengamanan untuk proses kampanye dan terakhir sampai di MK dan hari ini saya silaturahmi ke beliau dan sekalian lebaran karena saya juga ke lebaran belum ketemu sama beliau nya Itu aja sebenernya Agenda yang dibahas ya kita bicara ya terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari seluruh komponen dan tugas saya adalah untuk merekatkan seluruh komponen bangsa tersebut sehingga saya banyak berbicara masalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Saya kan sudah masuk dalam keangkotaan Hubul Waton ya jadi otomatis itu bagian dari tugas pokok TNI Ya Hubul Waton minal iman ya jadi memilihan negara adalah bagian dari ibadah iman ya itu kita juga bicarakan dengan KIAI tadi KIAI Said juga mengungkapkan bahwa PBNU sebagai civil society dan TNI saling membutuhkan dan bersinergi dalam mempertahankan NKRI Negara besar seperti apapun harus bergandengan dengan kekuatan civil society Nah di Indonesia Alhamdulillah struktur masyarakat Indonesia jelas ada NU ada Muhammadiyah dan lain-lain lah itu merupakan kebesaran kita kelebihan kita daripada negara di timur tengah yang tidak punya struktur sosial kita ini punya struktur sosial sebagai pilar kekuatan civil society yang akan ya bersama-sama TNI dan Polri dan semua komponen untuk menjaga keutuhan keselamatan bangsa ini tidak hanya dengan senjata tidak hanya dengan uang atau ekonomi tapi harus dengan budaya dan sepastik holder negara bangsa ini harus bersama-sama menghadapi tantangan yang sangat berat kami siap selalu bersama TNI, sudah dulu sebenarnya bukan hanya saya NU selalu bersama TNI, bersama konstitusi, menjaga, mengawal yang sekarang kita kenal dengan 4 pilar tadi bahwa negara Indonesia sudah harus salam, nation state itu sejak tahun 1936 utama di Banjarmasin, kemudian tahun 1984 pertama kali Gusti menjadi presiden jadi ketua PNU, keputusan PNU Pancasila sudah final itu di situ Bondo, pertama kali Gusti terpilih menjadi ketua PNU kita selalu siap bahwa NU dengan segala komponennya ya baik pemudanya, ulamanya, pelajarnya, mahasisannya, ahli tarakotnya semua siap untuk menjaga mengawal NKRI dari ideologi yang masuk dari asing NU Channel melaporkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax